Intro Halo Traders, berjumpa lagi dengan saya Bagus Adi Toro dalam VB Smorning Call Pergerakan berusaha Wall Street pada penutupan dini hari tadi terpantau ditutup mix Siring belum stabilnya perekonomian global akibat rendahnya harga minyak mentah dunia Pada dini hari tadi, indeks Dow Jones ditutup melemah sebesar 0,29% S&P 500 turun tipis sebesar 0,02% Sementara Nasdaq berhasil rebound dengan menguat sebesar 0,54% Dari pembukaan perdagangan bursa saham Asia pagi ini Terpantau pergerakan bursa saham Asia pada pagi ini cenderung melemah Dengan Nikkei pada pagi tadi dibuka melemah sebesar 1,2% Siring penguatan nilai yen terhadap dolar Amerika Serikat Sementara itu, indeks ASX dibuka menguat tipis sebesar 0,1% Akibat adanya tekanan kuat dari rendahnya harga minyak mentah dunia Yang mendorong pelemahan emiten sektor energi di Australia Sementara itu, indeks Kospi pada pagi tadi dibuka melemah sebesar 0,4% Siring anjloknya saham Samsung Dari pasar komoditas, pada penutupan dini hari tadi Harga emas pantau ditutup menguat sebesar 3,11% Akibat pelemahan nilai dolar Amerika Serikat Yang merespon pernyataan dari Dennis Lockhart Yang menyatakan dirinya tidak akan terburu-buru untuk meningkatkan suku bunga Amerika Serikat Sementara itu, minyak mentah WTI pada penutupan dini hari tadi juga ditutup menguat sebesar 1,22% Akibat adanya pelemahan nilai dolar Amerika Serikat Serta dorongan teknikal pada minyak mentah WTI yang telah mengindikasikan posisi oversold Sementara dari perdagangan di pasar valuta asing Terpantau nilai dolar Amerika Serikat cenderung melemah pada perdagangan Selasa lalu, siring pernyataan petinggi The Fed yaitu Dennis Lockhart Yang mengindikasikan dirinya belum akan melakukan pemercepatan tingkat suku bunga terburu-buru dalam waktu dekat Dampak dari hal tersebut, nilai dolar Amerika Serikat cenderung melemah Dan pada pagi ini, nilai dolar Amerika Serikat pun masih cenderung melemah Dengan mengalami pelemahan sebesar 0,07% terhadap euro Melemah tipis sebesar 0,01% terhadap ponseling Inggris Dan melemah cukup tajam sebesar 0,42% terhadap yen Jepang Dari perdagangan IHSG pada penutupan selasa lalu IHSG ditutup melemah sebesar 0,42% akibat pelemahan sektor perdagangan dan juga industri dasar Adapun pada perdagangan hari ini, diperkirakan IHSG masih akan cenderung mengalami pelemahan lanjutan Dengan beberapa saham yang perlu diperhatikan antara lain PTPP, TLKM, dan CPIN Demikian Vibis Morning Call pagi ini, happy trading dan salam Vibis Terima kasih kerana menonton!